Intro Pemisah masih bersama kami di Presisi Pagi Apakah pemilih muda Amerika Serikat akan mengirimkan Kamala Harris atau Donald Trump ke gedung putih? Tim kampanye kedua pihak telah melihat peningkatan antusiasme dan dukungan pemilih terutama dari kalangan muda Tapi sejarah menunjukkan pemilih muda di tingkat partisipasinya rendah pada hari pemungutan suara Berikutan laporan dari Valdia Baraputri dari VOA Semakin banyak pemilih di AS adalah kaum muda yang dapat memainkan peran penting dalam Pilpres November nanti Bahkan mungkin membantu memilih Presiden perempuan pertama dalam sejarah AS Itu pun jika mereka menggunakan hak suaranya Namun sejak Wakil Presiden Kamala Harris menjadi calon presiden dari Partai Demokrat Ada perubahan besar dalam semangat mereka Pemilih usia 19 tahun ini adalah salah satu yang merasa bersemangat setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan Di atas kertas semangat ini menjadi lonjakan pendaftaran pemilih baru Vote.org melaporkan lebih dari 100 ribu orang mendaftar untuk memilih dalam tujuh hari Setelah Joe Biden mundur dari pencalonan dengan pemilih berusia 18 hingga 34 tahun merupakan 85 persen dari pendaftaran baru tersebut Menurut pantauan Tufts University sekitar 41 juta pemilih Gen Z akan memiliki hak pilih dalam Pilpres November nanti Ini adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 Dan ini adalah peningkatan 8 juta pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya Yakni pemilu paruh waktu 2022 Namun perimbangan dukungan antar paslon masih ketat Dan terdapat jumlah pemilih muda yang sama Terutama laki-laki muda yang mendukung mantan Presiden Donald Trump Calon Presiden dari Partai Republik Pemilih usia 26 tahun ini adalah salah satunya Masih belum diketahui apakah antusiasme baru calon pemilih muda Berlanjut hingga saatnya warga AS ke TPS pada bulan November Namun yang jelas adalah pemilih muda tidak bisa diabaikan Dari Washington DC, Waldia Baraputri dan tim VOA Permirsa sampah makanan jadi persoalan di penjuru dunia termasuk Amerika Serikat Untuk menghindari sampah makanan berlebih Aplikasi Too Good To Go menjual makanan sisa restoran ke kafe dan supermarket dengan harga merek Sementara pemerintah kota New York menyebar tong sampah bentar yang terhubung dengan aplikasi Berikut laporan dari Valdia Baraputri dari VOA Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini Menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark Bernama Too Good To Go Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket Dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masak ada luarsa dengan harga miring Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150-200 ribu rupiah Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah Tapi, pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka Karena makanan sisa tidak bisa diprediksi Ko-CEO Rasa Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan Meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika Akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim Karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida Wakil Presiden Tugu Tugu untuk Amerika Utara menjelaskan Banyak penggunanya yang peduli akan hal ini Selain senang mendapatkan makanan murah Kita pasti memiliki banyak penggunanya yang penasaran mengenai keuntungan Dan memahami hubungan mereka Dan memahami hubungan mereka Dan menghindari CO2E Kita memiliki grup penggunanya yang Memiliki penggunanya yang memasak makanan untuk keluarga mereka Dan kita juga memiliki penggunanya yang Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 Dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut Atau lebih dari 3,2 triliun rupiah Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan Sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan Baik di ranah swasta maupun pemerintah Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranya bernama Smart Compost Bean Menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi Menurut pengalaman saya yang udah pernah Maksudnya ya pernah pakai gitu ya Itu penting banget untuk memilah sampah organik ini Yang akan dijadikan kompos gitu kan Karena selama ini belum ada gitu Dan juga untuk mempermudah Supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini Nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut Untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021 Pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar Dari hanya 30 menjadi 400 unit Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn Untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah Dari Washington DC dan New York Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA Pemisah tetaplah bersama kami Presisi Fagi akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.